Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan Khariat Allah SWT Atas segala nikmatnya kepada kita semua Salat dan salam juga Senantiasa kita curahkan kepada Junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik kepada siswa sekalian Untuk video pembelajaran kali ini Kita masuk pada materi bagian B Dari bab trigonometri Yaitu kita akan mempelajari tentang Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Jadi disini bisa kalian perhatikan Gambar segitiga di bawah ini Jadi gambar segitiga siku-siku berikut ini Terdapat beberapa sisi yang harus kalian bisa bedakan Yaitu disini adalah sisi siku-siku yang pertama Ini sisi siku-siku yang kedua Kemudian ini yang disebut sebagai sisi miring Kemudian ketika kita menjadikan sudut alpha Sudut yang ini sebagai tinjauan Maka sisi ini disebut sebagai Sisi yang berada di depan sudut alpha Kemudian sisi yang ini Dia merupakan sisi yang berada di samping sudut alpha Nah kemudian Yang ini disebut sebagai sisi miring Atau dalam bahasa lainnya disebut sebagai hipotenusa Baik Untuk penamaan sudut yang kita gunakan Simbol disini adalah Simbol dari alpha ya Maka untuk nilai-nilai perbandingan trigonometrinya Disini terdapat beberapa bagian Yaitu sinus alpha Atau nanti disingkat saja yaitu sin alpha ya Sin alpha sama dengan Sisi di depan sudut alpha Per sisi miring Kemudian Ada yang namanya cos alpha Atau cosinus alpha ya Yaitu sisi di samping sudut alpha Per sisi miring Kemudian Tan atau tangan alpha Sama dengan Sisi di depan sudut alpha Per sisi di samping sudut alpha Nah kemudian Ketiga perbandingan trigonometri ini Dia memiliki yang disebut sebagai kebalikan Misalnya disini Sinus alpha Dia memiliki kebalikan Yaitu cos sekan alpha Atau nanti disingkat cos sekan alpha ya Itu sama dengan Sisi miring Per sisi di depan sudut alpha Kemudian cosinus alpha Juga memiliki kebalikan Yaitu sekan alpha Atau disingkat Sek ya Alpha Sama dengan Sisi miring Per sisi di samping sudut alpha Kemudian Tangan alpha juga memiliki kebalikan Yaitu Cod tangan alpha Atau nanti disingkat Cod alpha Sama dengan Sisi di samping sudut alpha Per sisi di depan sudut alpha Baik inilah Ketiga perbandingan trigonometri Pada Segitiga siku-siku ya Yaitu sinus Cosinus Tangan Kemudian kebalikan-kebalikannya Yaitu Kos sekan Sekan Dan kotangan Baik kita masuk ke contoh soal pertama Nah bisa kalian lihat disini Contoh soalnya Ya masih padat Tarap yang muda ya Tentukan nilai perbandingan trigonometri Pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini Jadi ini Segitiga siku-sikunya Bisa diperhatikan Sisi-sisinya sudah ada Yaitu sisi siku-siku yang pertama Atau sisi Di depan sudut alpha Adalah 3 Kemudian Sisi di samping sudut alpha Adalah 4 Dan sisi Miringnya Atau hipotenusanya Adalah 5 Yang ditanyakan adalah Kita diminta Mencari nilai-nilai Perbandingan trigonometrinya Yaitu yang pertama adalah Sin alpha Sama dengan Sisi di depan sudut alpha Per sisi miring Ya Sisi depan sudut alpha Yaitu 3 Kemudian sisi miringnya Adalah 5 Jadi sin alpha itu Nilainya adalah 3 per 5 Kemudian Kos sinus sudut alpha Sama dengan Sisi di samping sudut alpha Per sisi miring Ya Yaitu Sisi di samping sudut alpha Adalah 4 Dibagi dengan sisi miring Yaitu 5 Jadi kosinus alphanya Sama dengan 4 per 5 Kemudian Tangan alpha Sama dengan Sisi di depan sudut alpha Per sisi di samping sudut alpha Maka Nilai dari tan alpha Itu adalah 3 per 4 Ya Nah baik Untuk kebalikan-kebalikannya Tinggal kita Lakukan pembalikan saja Misalnya sinus alpha Punya kebalikan Kos sekan alpha Ya Sisi miring Per sisi di depan sudut alpha Yaitu 5 per 3 Ya 5 per 3 Kemudian Sesekan alpha Sisi miring Per sisi di samping sudut alpha Yaitu 5 per 4 Ya Kemudian yang terakhir Kot tangan alpha Atau kot alpha Sama dengan Sisi di samping sudut alpha Per sisi di depan sudut alpha Yaitu 4 per 3 Jadi Kalau kalian perhatikan Ketiga perbandingan trigonometri ini Sinus Kosinus Dan tangan Dia memiliki juga yang Disebut sebagai kebalikannya Ya baik Kita ke contoh soal yang kedua Ya contoh soal yang kedua disini Masih Dengan segitiga siku-siku Yang Sudut tinjauannya adalah sudut alpha ya Ya kemudian Nama sudutnya adalah Nama segitiganya adalah Segitiga ABC ya Dengan Siku-sikunya adalah di Titik sudut B Nah sekarang kalian lihat Untuk panjang Segitiga Sisi pada Segitiga siku-siku Ya Yang pertama Sisi AB Itu panjangnya adalah 8 Kemudian Sisi BC Yaitu panjangnya adalah 6 Kemudian disini tidak diketahui Panjang Sisi miringnya Atau AC nya Ya Maka Terlebih dahulu Kita harus Pahami tentang Materi pada Teorema Pitagoras Ya Materi pada Teorema Pitagoras ya Yaitu cara mencari Sisi miring AC Kemudian disini Kalian harus lihat Aturan pada Teorema Pitagoras Bahwa Dia adalah Kuadrat dari Sisi siku-siku yang pertama Ditambah Kuadrat dari Sisi siku-siku yang kedua Kemudian diakarkan Ya disini bisa kalian lihat AC sama dengan akar AB kuadrat Ditambah BC kuadrat Ya AC sama dengan 8 kuadrat Ini Ditambah 6 kuadrat Ini ya AC sama dengan Akar 64 Ditambah 36 AC sama dengan Akar 100 AC nya sama dengan 10 ya Ya maka panjang sisi miring Atau AC nya disini Itu sama dengan 10 ya Ya Dia sama dengan 10 Ketika Semua Nilainya sudah kita dapatkan Kita tinggal tentukan Nilai-nilai perbandingan Trigonometri Pada segitiga siku-siku ini Nah sekarang bisa kalian lihat disini Ya Sehingga diperoleh Nilai perbandingan Trigonometri Segitiga siku-siku ABC Yaitu Sin alpha Sama dengan AB per AC Ya sisi depan sudut Yaitu AB Per sisi miring Yaitu AC Yaitu sama dengan 8 per 10 Kemudian cos alpha Sama dengan BC per AC Ya sama dengan 6 per 10 Kemudian tangan alpha Sama dengan AB Per BC Sama dengan 8 per 6 Kemudian Ketiga Perbandingan trigonometri Ini juga memiliki Kebalikannya Tinggal kita balik saja Maka kosekan alpanya itu Atau kosek alpanya Sama dengan 10 per 8 Kemudian Sekan alpanya Sama dengan 10 per 6 Kemudian Kotangan alpanya Sama dengan 6 per 8 Baik inilah Ke 6 Nilai perbandingan Trigonometri Padas Segitiga Siku-siku ABC Ini ya Kita sudah jawab Contoh soal Yang kedua Baik untuk Latihannya di rumah Bisa kalian perhatikan Di sini Ya tentukan Nilai perbandingan Trigonometri Padas Segitiga Siku-siku Di bawah ini Bisa kalian lihat Untuk nomor 1 Ya di sini Dia Segitiganya Seperti ini Panjang sisi Siku-siku yang pertamanya 5 Kemudian Di sini tidak diketahui Tapi yang diketahui Adalah sisi miringnya Ya diketahui sisi miringnya Maka Kalian harus cari Nilai Dari Panjang Sisi Siku-siku Yang Ini Bisa kalian cari dulu Dengan menggunakan Pitagoras Ya caranya Nanti 13 kuadrat ini Kurangkan dengan 5 kuadrat Ya kemudian Diakarkan Seperti itu ya Ya nanti Setelah dapatkan ini Ya kalian tinggal Tentukan nilai-nilai Dari perbandingan Trigonometrinya Kemudian jangan lupa juga Sudut yang menjadi Tinjauan Ya yaitu sudut Simbol seperti ini Disebut Theta ya Simbol Theta Jadi nanti Namanya lagi bukan Sin Alpha Tapi Sin Theta Cos Theta Dan Angin Theta Seperti itu ya Kemudian untuk yang Nomor 2 Yang nomor 2 ini Ya siku-sikunya disini Kemudian Dia diketahui Dua Sisi siku-sikunya Yaitu 8 dan 15 Ya 8 dan 15 ya Yang dia tanyakan Adalah sisi miringnya Ya kalian tinggal cari Dengan menggunakan Teorema Pitagoras Yaitu 15 kuadrat Ditambah 8 kuadrat Kemudian diakarkan Ya akar 8 kuadrat Tambah 15 kuadrat ya Atau sebaliknya Setelah dapatkan Setelah diakarkan Maka Kalian nanti akan dapatkan Disini Berapa sisi miringnya Setelah itu Ya tentukan Sudut tinjauannya Oh sudut tinjauannya Adalah sudut P Ya maka nanti Namanya adalah Sin P Cos P Dan Tangin P Seperti itu ya Ya kemudian Setelah Dikerjakan Solatiannya Bisa kalian potokan Dan kirimkan Di grup ya Baik itu saja Pertemuan kita Pada video Pembelajaran kali ini Saya harapkan Pelatihannya ini Kalian kerjakan Untuk Lebih memperdalam Materi tentang Perbandingan trigonometrik Pada segitiga siku-siku Baik itu saja Yang bisa kita Sampaikan pada Video pembelajaran kali ini Dan saya tutup Dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh